Presiden Jokowi menyatakan penyerapan stimulus penanganan pandemi corona senilai 695 triliun rupiah masih jauh dari target. Hingga kini realisasi hanya mencapai 19 persen atau sebesar 136 triliun rupiah. Presiden menegaskan realisasi stimulus masih belum optimal dan kurang cepat dari total anggaran tersebut. Realisasi perlindungan sosial mencapai 38 persen. Di antaranya masuk dalam penempatan dana Himbara 30 triliun rupiah. Kemudian realisasi sektor kesehatan 7 persen untuk daerah 6,5 persen, serta insentif usaha 13 persen. Yang meminta Komite Pemulihan Ekonomi hingga Kepala Daerah bekerja lebih cepat untuk realisasi stimulus. Komite ini adalah sekali lagi mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi. Hati-hati betul jangan sampai aura krisis itu sudah hilang. Semangat menangani krisis ini hilang atau turun. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari Komite. Yang pertama, Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Dan penanganan kesehatan menjadi prioritas. Tidak boleh mengendur sedikitpun. Jadi aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan. Sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif. Jadi perlu saya tekankan juga bahwa tidak ada yang namanya pembogaran saat gas COVID-19. Tidak ada. Baik di pusat maupun di daerah. Semuanya harus tetap bekerja keras. Komite ini adalah sekali lagi mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan.